kita coba lihat part biturnya ya kita cocokkan ini cuman Jackson tapi meriah banget ya ya kalau teman-teman baru bisa single double paradiddle terus mau nyoba ngecops kayak gini kayaknya bakalan kesulitan ya teman-teman semacam belum tahu ceritanya gimana ceritanya kok dari single double paradiddle bisa jadi rame ini bukan paradiddle memang ada double sama singlenya tapi bukan menurutnya dan kick-nya juga ini juga pin part paradiddle ditambahin tak 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 das tak 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 das ini triplet kalau teman-teman baru tahu single double paradiddle terus mau nyoba ini mungkin bisa saya sarankan untuk nyoba materi yang ada di deskripsi gospel chops work beginner tuh menceritakan kenapa kok single double paradiddle aja nggak cukup kalau teman-teman pingin bisa ngecops kayak gini jadi singkat ceritanya single double paradiddle itu bisa diumpamakan kayak teman-teman latihan lari push-up squad padahal teman-teman pingin bisa basket nah basket itu ngecops kayak gini ya jadi ya memang lari push-up squad itu memang penting single double paradiddle itu memang penting tapi itu aja nggak cukup kan ya istilahnya kalau ngecops itu kan eh kalau basket itu kan ada gerakan passing shooting layup itu kan gerakan-gerakan basic cuman kalau dilatih terus nanti bisa levelnya jadi kayak Michael Jordan gitu ya sedangkan kalau teman-teman cuman bisa lari push-up squad kalau teman-teman dioperin bola gitu terus teman-teman bawa bolanya buat squad gitu kan ya nggak bener kan ya maksudnya kalau teman-teman pingin bisa ngecops tapi cuman tahu single double paradiddle ya nggak akan pernah jadi chops yang semacam ini tapi kalau teman-teman tahu gerakan-gerakan dasarnya single double paradiddle eh selain single double paradiddle jadi materi yang ada di deskripsi itu teman-teman seenggak-enggaknya arahnya sudah kesana gitu loh udah tahu oh ini namanya passing oh ini namanya layup ini namanya shooting jadi tinggal dilatih aja semacam yang sudah latihan aja belum tentu bisa jadi kayak gini apalagi kalau teman-teman belum tahu gerakan-gerakan dasarnya banyak passing shootingnya layupnya di dunia ngecops tuh apa aja sih kok bisa lompatnya jadi kayak gini kalau teman-teman yang sudah tahu materinya di deskripsi itu sudah coba materi kesempatan for beginner mesti kan sudah lihat oh ini ini pattern C ini pattern A ini pattern F cuma nanti kuni kok tangannya dibalik ini kan misalnya ini ya ini kikik tomtom 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 floor floor nah ini kan biasanya kanan kiri kan ya ini dimulai dari kiri dulu emang single struksi tapi tapi ini dibalik biar desknya itu bisa di tangan kanan dek dek tung 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 lah pokoknya ini sudah advance terlalu advance jadi kalau teman-teman baru tahu single double para digital terus mau langsung nyoba kesini ya nggak tahu cerita di tengahnya kok bisa ada di sini kok ada gignya ini ini kenapa kok di sini ada khususnya dua kalinya ya bakalan kesulitan sih kayak kayaknya kecuali kalau teman-teman emang bener-bener jenius ya nggak tahu juga sih jadi kalau boleh kasih saran kalau sudah latihan single double para digital tapi belum bisa ngecops juga mungkin bisa coba dulu gospel chops for beginner biar teman-teman dapat gambaran oh arahnya tuh kesitu toh jadi yang harus dilatih tuh ini toh tahu gerakan-gerakan dasarnya passing shooting layupnya di dunia chops tuh oh ternyata kayak gini doang jadi kalau dilatih ya lama atau cepat atau lambat kan ya pasti bisa juga kan ya walaupun mungkin belum sampai se-levelnya karyoprasdia kayak gini semacam yang sudah latihan aja belum tentu bisa apalagi yang nggak pernah latihan basic-basicnya ngecops jadi ya kayak gitu ajalah ya oke cukup untuk hari ini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini dan untuk saya sedian yang sudah merekos untuk bahas soundchecknya karyoprasdia ini saya ucapkan terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya akhir kata tetap semangat dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.